Bagi kedua sosok jungler yang akan menjadi samsak atau signback dari kedua belah tim. Ini sudah memasuki match point. Ingat, RRQ harus mendapatkan satu point. Karena kalau tidak, Aura akan mehapaskan mereka ke bottom kelasemen. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, Katalin Akal. Kalau kita ngelihat dari indeks yang sempat ya, kita saksikan tadi sebelum masuk ke dalam level of down Profesor KB. Ini untuk early gamenya berada di tangan dari Aura. Kelihatan mereka punya Matilda yang tentunya bisa kuat dari segi rotasi. Dan tentunya Yaskiel, apalagi sudah mempunyai IMU ya. Bisa mengkopi beberapa sisi yang dimiliki oleh pemain-pemain RRQ, terutama lini depan. Dan tidak ada purify lagi dari Aura. Mereka selalu berani ketika bertambah dengan Minton Rdor Duzko. Dan bahkan poking damage sudah mulai terjadi peluang lahan. Tapi pasti... Ini dia. Barat Matilda. Yang nantinya akan sangat menjengkelkan ketika sudah bergerak ke mid game to late game. Dan posisi dari Yawi gak akan berhenti bergerak tentunya. Setidaknya dia bakal coba untuk buka map. Cari informasi terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dilihat ya dengan draft komposisi yang dibuat sama Aura kali ini. Ini sama seperti di game pertama dimana Yaskiel gak bawa Novaria kan. Ya. Berbedanya mungkin Matilda di tangan dari sona Nyawi. Dan jarak mungkin yang menjadi pembeda. Dan jarak juga betul. Yaskiel kali ini harus lebih memperhatikan jaraknya. Karena kalau misalkan dia berada dalam kondisi yang bisa ditangkap oleh Brusco. Ini bakal menjadi sebuah ancaman juga. Bagi lini belakang Aura. Tapi kalau kita lihat sebentar lagi akan ada perebutan ke arah Tartol di arah bottom lane. Mereka udah mulai harus set up terlebih dahulu sih Profesor. Dan bahkan lihat Gugu di depan sana. Dia gak harus terlalu takut kalau ada poking yang terjadi. Karena mereka mau Matilda. Ada Matilda? Ya mereka mau Matilda. Jadi mereka bakal lebih siap untuk set up yang terjadi di arah bottom lane. Informasi bahkan telah didapatkan. Dari sisi mid lane. Untuk dengan clear minion yang sangat cepat. Tapi yang pasti. Di sini kondisinya. Okta dan juga Yaskiel akan sama-sama berada di level 4. Ya. Dan sekarang trio mid yang tadi sempat kita bicarakan Profesor KB. Udah mulai kelihatan tergerakan dari Irat. Bersama dengan Brusco dan juga Okta. Aran akan coba untuk melakukan zoning out. Kifat akan pun terjadi. Sampai nampak ke arah Q-Ho. Dikali ini mereka terkautan dengan adanya IAVU. Berhasil mendapatkan satu depan Irat. Yang tenggelam di depan sana. First block didapatkan oleh para pasukan dari tim Aura. IAVU. Yang sudah kita bahas bersama dengan Profesor KB. Pun terjadi sebagai inisiat awal. Oleh seorang Yanshia. Itu mungkin barat sih yang mau kita lihat waktu di game pertama ya Profesor KB. Ya dengan adanya utility dari satu guided wing. Sehingga dia tidak akan ketakutan ketika dalam keadaan terkena damage. Dan sekarang kalau kita lihat dari segi emblem. Yawi full. Menjadi Matilda Jogging. Dia akan berkeliling ke seluruh penjuruh Land of Dawn. Agility without us. Ya dia pun membawakan Quantum Charge. Jadi mau gak mau regen HP nya akan lebih survive juga. Tapi Aran dia punya rapture. Dan ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai di belakangnya itu adalah Skylar. Yang tidak mau purify. Tertangkap dengan furious dive dan juga combo petrify. Karena itu akan menimbulkan efek instant kill. Terhadap Skylar itu sendiri. Ya full regen untuk Skylar ya. Tapi yang... Lihat Skylar di top lane. Dia benar-benar disiksa abis-abisan. Dia benar-benar dipaksa untuk berada selalu di dalam turret. Keluar sedikit pun tak mampu Momo Chan kali ini. Terlalu memaksakan juga gak baik sebenarnya untuk dari Skylar sendiri. Karena gimanapun early mid nya. Ini harus benar-benar bisa jalan. Sudah mulai terdeteksi kondisi saat ini Kugun. Terkena dengan Minan Puri. Tapi dia masih bisa selamatkan Yahweh disaruh Sinking Eagle nya. Bahkan melakukan sedikit kocekan. Yang membuat Bruce Koharus mengularkan flickernya. RRQ yang berada dalam kondisi genking. Yang bahkan dia mendapatkan kerugian yang melimpah di seberan sana. Iya ya. Dan posisi dari Yahweh ya. Sinking Eagle yang memang tidak menabrak. Karena posisinya dia melihat ada Skylar yang cukup bebas tadi di area atas. Sehingga timpa tidak akan dipaksakan juga. Dari sisi Aura. Aura RRQ akan meriset semuanya juga. Sehingga kelihatan sekarang perpindahan fokus mereka akan menuju ke arah setel yang kedua. Objektifnya akan mulai dipaksakan kali ini. Apakah dari RRQ mereka mau mencoba untuk melakukan kontes. Karena lagi-lagi kita udah ngelihat Gugun. Ya kan dengan Netoners Welcome ini bisa melahap irat kapanpun dia mau. Ya sih irat juga masih terlalu jauh. Sedangkan lihat disana Aran bakal coba untuk mencari di mana keberadaan para pesuka dari tim RRQ. Dan ternyata parimeternya free. Jadi mereka gak harus team fight. YSKL masih bisa menyimpan Minan Puri. Dan untung menuju ke arah top lane mereka mau dive in pun masih bisa. Lihat Kabuki kali ini tersurprise karena Bruce Goh melakukan cover 7 Garzoran Skylar. Menuju Garzoran Skylar dan akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Langsung ada Terrify Kevin dan Minan Purinya masih ditahan. Tapi sayang sekali. Mau tidak mau YSKL harus melaruh linker yang mereka miliki. Aku ngelihat 2 pressure ward dari irat Profesor KB yang tidak mengenai ke arah pemain-main dari Aura. Pertama berada di Objective Turtle yang pertama dan barusan berada di area midnya. So mudah sekali untuk menghindar dari pressure ward yang dibuka oleh seorang irat. Ya ya apalagi dengan banyaknya dash ability yang lagi-lagi masih bisa dibawakan. Kira tau sendiri Harkenshor tentunya bisa melakukan double dash dari YSKL. Dan sangat mudah sekali untuk dia gunakan ketika dalam keadaan dia mungkin membutuhkan escape ability. Apalagi ditambah ini dia Flying Dino again. Untuk engage Skylar top lane. Flying Dino kali ini gagal untuk bermain. Tapi nampaknya ada satu informasi yang akan mereka dapatkan. Mereka dive in. Episode untuk keluarkan. Jauh hilang. Apakah binan puri. Gadungan yang membuat gugung dan kawan-kawan kehilangan. Dua player terlalu memaksakan. Dan Skylar disini damage nya udah terlalu sakit. Cuma nampaknya di area bottom lane karena mereka tahu ada celah kecil. Flicker dan hongkar. Membuat Kabuki terperakam di depan sana. Hilang dengan saat istan dan Aran. Mau gak mau harus menukarkan. Satu turret di area top lane dan dia harus relakan. Karena semakin dia defense. Cuma hanya menghilangkan nyawanya. Turet pun juga tidak akan bisa diselamatkan. Wow Yawi terlalu memaksakan. Padahal circling eagle yang sudah dibuka terlebih dahulu. Sebelum dia terpik off di area turret atas Profesor KB. Semua bermula karena memang tidak ada deteksi terhadap Skylar. Skylar bersembunyi di rumput belakang outer turret. Dan hal tersebut yang ternyata menjadi. Buah si malangka membagi aura. Mereka melakukan inisiasi. Mereka ingin menelan minotor nya. Tapi minotor dalam keadaan imun. Ketika dia menggertakan gerakan minot fury nya. Dan kali ini. Gugun mencoba untuk menyeruduk. Tapi nampaknya gagal. Dipegangin oleh seorang drone. Tapi nampaknya ini adalah sebuah kesalahan. Mereka melihat ada satu buah kunci. Yeskill. Di sana password. Akhirnya berhasil menangkap Yeskill. Tidak ada minotor fury. Gugun dipegangin kakinya abis-abisan. Mencoba diganti. Dengan satu papan kill dari seorang dog. Dan tidak akan bisa bertahan. Cuma ini adalah kesempatan sosok seorang irat. Untuk menukarnya dengan turtle. Agar para masukan aura tidak mendapatkan perfect turtle nya. Oh dan bahkan lihat irat. Tidak akan diganggu. Ketika mencoba untuk mendapatkan turtle yang ketiga kali ini. Tapi RRQ mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Profesor KB berhasil untuk menembus turret di area mid juga. Gak cuma itu sih. Tiga outer turret. Inilah poin penting yang perlu diperhatikan. Tapi Kabuki. Kabuki. Surprise the tank. Tapi lihat pas their guiding ways. Save the day for this time. Membuat RRQ gagal lagi-lagi dan lagi. Melakukan genking. Flash of the Oasis. Bahkan Yowie untuk menyelamatkan Kabuki. Hampir menggunakan flickernya. Supaya jarak heading winnya jauh sekali. Dan kondisi saat ini RRQ tahu. Tidak ada lagi escape skill mechanism. Yang dimiliki dari kedua posisi. Aura Yowie dan juga Kabuki. Kayaknya sekarang Kabuki udah mulai harus berhati-hati sih. Untuk menyebrangi rumputan yang terlihat tidak berguing ya Profesor KB. Iya, iya. Semua bush jatuhnya akan ada preparation untuk fight juga. Karena RRQ kali ini lagi unggul seribu gold. Dan keunggulan ini yang harus dimanfaatkan. Mereka harus bisa menekan dari dalam area junglenya. Agar minimal Gugun bisa kalah level. Irat bisa memenangkan battle of retribution. Apalagi dengan perbandingan turtle 2 banding 1 loh. Ketika di lord nanti. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara untuk menghentikan. Dua pemain dari Aura. Yang pertama adalah Yes Kiel. Yang kedua adalah Aran nya. Karena ketika Aran sudah mengeluarkan black dragon form. Berarti itu adalah kesempatan satu-satunya bagi RRQ. Untuk membalaskan set up team fight. Yang dari tadi dimenangkan oleh kubu Aura. Oh Yowie juga harus mulai mengendorkan permainannya sih. Dia udah harus tahu kalau guiding winnya. Dan juga si eaglenya itu udah ke target yang tepat. Dari tadi dia memang opening Profesor KB. Tapi dia belum tahu di dalam bus itu ada apa. Ada siapa. Ada siapa kok. Tidak bergoy. Dan bahkan insta menuju ke arah soft 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 kubu. Dan ini dia. Matilda Ireland set the team for this time. Dan mereka kehilangan karena parpubab. Dominasi yang udah dilakukan RRQ. Dengan menuju ke arah seribu gold difference. Supaya di arah world yang pertama. Mereka lebih berkasa pembocan. Ya kurusan saya ada juga golden stuff untuk Skylar Profesor KB. Ya. Sementara dari kabuki memang masih menang dari segi gold. Masih pun udah ada khas low ya. Yang dikantongi oleh serang kabuki untuk menambah regen HP tentunya. Dan juga critical. Yang akan lebih tinggi untuk serang kabuki. Tapi targetingnya beda kali ini. Sementara kalau kita melihat dari barats yang dimainkan oleh gogun. Dia akan tergerus oleh demon hunter sword yang satu lagi akan ada di tangan dari Skylar. Berbeda dengan irat dia ada critical damage reduction dari blade armor. Jadi walaupun sudah ada bersacred fury. Kabuki harus memperhatikan targeting dia gak bisa selamanya front to back. Tapi lihat disana langsung ada arat. Hantaman benar tumbuh mencintai seorang irat. Mengcoba dibagi nampakan retribution promilan. Berasa menyelamatkan kawaran arar ki. Dan bangkan tifat pun terjadi. Lihat arar ki memiliki power yang kuat. Untuk tifat kali ini. Dan bangkan irat masih mau lebih. Arat gak bisa mendekati sosok-sorang Skylar. Ini kedua kalinya arat dibangkan dari sorang Skylar. Akhirnya mau tidak memasukkan dari aura. Melepaskan arar ki dan okta. Ternyata yang menjadi pointer kali ini. Mata tertuju pada sorang okta. Dan okta yang membubarkan pasangan aura dengan eternal guard nya. Lagi-lagi efek knock off eternal guard. Yang membubarkan set up dari aura kali ini. Sementara ya wi menggunakan guiding win. Memang menyelamatkan hidup dari seorang gugun. Yang hampir aja terpikup oleh seorang irat. Ya tapi pasif stack nya dari barat. Tidak begitu aktif sepertinya sekarang. Dan mau gak mau harus mengumpulkan stack sampai dengan minimal stack nya 10. Arar ki dalam keadaan yang unggul. Kali ini gold nya benar-benar sangat-sangat jauh tergerus. Dan ini bisa di end game lebih cepat. Karena memang perbandingan secara komposisi hero nya. Membuat Kari seolah terlalu dini. Untuk mencapai power spek seperti ini. Udah punya Demon Hunter Sword, Golden Staff, Coruscant Side. Permanent Front to Back. Dan siapapun target nya. Pasti akan sangat mudah sekali untuk di meltdown oleh Kari Skylar. Ini Kari yang prematur. Bahkan dia udah menuju ke arah Wind of Nature. Di arah Soul Plane sana. Mereka mencoba masa team fight kembali terjadi. Dan tidak bisa dikeluarkan. Dan bahkan Eternal Guard kembali menjadi semua jawaban. Dipalapskan. Dengan dua Eternal Guard. Tapi free hit dari arah pelangga Kabuki. Mencoba untuk menyelesaikan serah Brusco. Dan bahkan irat tak pake Upress Force nya. Gak berhasil melakukan apapun. Kapur yang sangat baik dari seorang arah. Tapi tidak akan bisa terlalu lama. Karena ini Kari. Kari punya pasif yang bisa meltdown siapapun. Siapapun. Siapapun Profesor. Wah ini adalah sebuah team fight yang menarik. Mereka menarik ulur. Dan memisahkan bagaimana skenario dari permainan di game yang pertama. Dengan game yang kedua dengan cukup berbeda juga caranya. Gold laner nya dipisahin. Dan bahkan kali ini YSKL harus berpikir keras. Apa yang bakal diambil. Dengan menggunakan IMU. Tadi Eternal Guard. Sebelumnya adalah Minion Fury. Dan entah kenapa semakin lama game berjalan. Aku lebih suka Minion Fury. Karena setidaknya tidak akan ada yang bisa. Mereka meng-cancel YSKL ketika dalam keadaan Minion Fury. Ya. Dan posisi dari Skylar. Yang tadi tidak bisa di pick up dengan cukup mudah juga ya. Meskipun kita ngeliat ada satu buah Black Dragon Transform. Yang sudah dibuka sama Aran. Tapi posisi team fight yang terpisah. Membuat Aura memang agak sedikit kesulitan. Tadi Irath. Lagi-lagi ya pressure ward yang tidak mengenai. Ke arah pemain dari Aura. Sehingga tidak ada yang tumbang. Mungkin kalau team fight ada satu pemain yang tumbang. Itu akan jadi beda cerita. Mungkin mereka masih bisa untuk memaksakan setidaknya. Untuk team fight di area base dari Aura sendiri. Oke. Tapi kalau ngomongin kondisi saat ini. Gugun. Bener-bener dipaksakan habis-habisan di depan sana. Pokoknya cuma dipaksa jujur tapi Profesor KB. Kalau saya pribadi saya lebih suka menuju ke arah Eternal Guard. Karena kalau YesKiel pakai Minon Fury. Dia tetap harus memberikan badannya. Sedangkan kondisi saat ini adalah. The best thing yang bisa dilakukan YesKiel dengan Eternal Guard dari Okta. Adalah meng-counter attack. Setup yang dilakukan oleh Aran. Itu karena dalam keadaan lose condition. Yes. Dan mau gak mau diambil karena bermain dengan jarak. Awal lagi sekarang. Mau tidak mau set up lordnya akan dipegang penuh. Oleh RRQ Hoshi. Dalam keadaan Bruce Goh-nya ready untuk ultimate dan flicker. Oke. Team fight akan coba terjadi di depan sana. Aran memilih untuk mundur. Lihat. Para pasukan dari team RRQ. Mereka telah menguasai hingga seratus persen. Fit lordnya. Tapi team fight akan coba terjadi. Langsung ada Minon Fury dari Bruce Goh. Dua team fight yang berbeda. Tapi Bangan Gugun hilang. Gugun termakan oleh sosok seorang donnya. Memegangin kakinya dengan sangat baik. Sedangkan Skylar tidak ada yang bisa menyentuhnya. Flicker from Skylar. Berhasil mendapat satu poin kill dan mereka gila dapat memainnya. Tersisa Aran. Tapi base di arah top lane. Udah tidak ada. Minion tetap bergerak. Apakah endgame akan terjadi? Ini bencana. Lihat Skylar. Lihat Skylar. Langsung coba untuk fokus dari seorang Aran. Dipaksa oleh Don. Tapi ketika tidak ada Minion. Mereka harus bersabar menunggu di arah mid lane. Terlebih dahulu. Aran Q. Akan coba memaksa mendapatkan satu Mbps Suret. Tapi sementara Gugun akan kembali ke dalam line of Dawn. Tapi setidaknya ompong base yang dimiliki oleh team Aura. Wah tidak mau terlalu memaksakan untuk melakukan endgame. Ke area base dari Aura. Aran Q. Mereka menarik mundur. Karena mereka tahu pemain-pemain dari Aura sudah mulai kembali Risman. Dan lagi-lagi team fight yang terpecah dulu lah Profesor KB. Ya emang lebih bijak juga sih. Ini sulit banget buat Aura. Lebih bijak juga untuk mengambil satu base turret. Dibandingkan secara paksa untuk mendapatkan Lord. Tanpa adanya pertukaran dari segitu ratenya. Oh mau dikontes kah? Nah kalau misalkan dalam posisi kayak gini. Terlalu berisiko untuk dikontes. Kayaknya mungkin menunggu untuk melakukan defense terlebih dahulu. Daripada team fightnya nanti bakal bener-bener seperti di team fight yang sebelumnya Momocan. Iya. Sembari menunggu ya kira-kira. Bugun apakah Detonance Welcome yang dimilikinya. Ini bakal bisa untuk melahap ke arah Irat. Tapi ingat. Skylar dari tadi tuh posisinya bener-bener free banget Profesor KB. Dan masalah utamanya karena mungkin ya SKL Kabuki gak riri dengan Flicker. Sementara Okta dan Brusco itu bisa menggunakan Minion Siri Combo Flicker. Jadi kayak secara utility RRQ lebih siap untuk team fight Lord kali ini. Iya dan ya wih dipakai untuk SK Mekanisme aja sebenernya. Itu boost yang selalu membuat para pasukan Aura sekarat. Dan liat di depan sana. Retribution from Irat. Berhasil mendapatkan Satable Lord. Aran memilih kebunuhkan damage dari Skylar Free. Terpelah dan Brusco. Berhasil menghentikan sedikit pergerakan para pasukan dari game Aura. Liat di belakang sana. Ada Don yang memegangin para pasukan dari game Aura. Dan bahkan mereka kehilangan tempat pemainnya. Siap untuk Wipal. Tempatkan Wipal. Ini bencana. Match point. Dan RRQ menolak. Dipulakan dengan 2-0. Dan memaksa ke game yang ketiga. RRQ berhasil memperpanjang nafas mereka di match yang kedua. Memaksakan layu untuk bermain di game yang ketiga skor 1 sama disamakan. Dan Aura.